Selamat datang di channel Calon Detektif Oke guys, di video kali ini saya akan bercerita tentang hantu sadik kemenunggu jembatan Jiwan di Madiun Dan sebelum kita mulai ceritanya, gak ada ruginya dong buat kalian semua untuk berlangganan video kita Dengan cara klik tombol subscribe berwarna merah di bawah video ini Maka dengan begitu, kalian bakalan menjadi orang pertama yang tahu video terbaru dari Calon Detektif Jembatan memang dikenal sebagai tempat yang kerap kali ditongkrongi oleh makhluk halus Salah satu penunggu jembatan yang terkenal ceritanya adalah si manis penunggu jembatan Ancol Yang bahkan sempat diangkat kisahnya dalam serial televisi Di Madiun, ada juga mitos tentang penunggu seperti si manis yang dikenal oleh warga setempat dengan nama sadik kemen Menurut mitos di sana, sadik kemen adalah hantu wanita yang menjadi penunggu jembatan Jiwan yang terletak di perbatasan Madiun dan Magetan Mitos seputar dirinya dihiasi oleh cerita-cerita yang dituturkan dalam berbagai versi Cerita yang paling terkenal mengungkapkan bahwa sadik kemen dulunya adalah seorang wanita cantik yang baru saja menikah Di Jawa ada semacam larangan kepada para perempuan yang usia pernikahnya belum mencapai seminggu untuk mengunjungi atau mendekati wilayah sungai Konon orang yang melanggar larangan itu akan terkena malah petakah yang bisa saja berujung pada kematian Entah sengaja atau tidak, sadik kem pun melanggar larangan itu dan dirinya tenggelam di sungai Bakung yang tepat berada di bawah jembatan Jiwan Sadik kem sendiri sebenarnya bukan nama asli dari wanita yang dikabarkan meninggal karena tenggelamnya di bawah jembatan itu Sadik kem adalah julukan yang artinya tenggelam Kematian sadik kem yang tidak wajar pun dipercaya telah membuat arwahnya bergentayangan di sekitar jembatan Makanya hantu ini seringkali menampakkan diri kepada orang-orang yang lewat di jembatan itu Dan mereka yang telah bertemu dengan dirinya pun dijalari oleh rasa takut yang juga dihiasi oleh rasa pilu Pasalnya sadik kem kerap menampakkan dirinya sambil mencari-cari suaminya yang baru saja dinikahi Sebelum akhirnya dia meninggal dunia Selain cerita tentang sadik kem yang melanggar pantangan tradisi Jawa Ada juga versi yang mengatakan bahwa sadik kem adalah seorang wanita dari Malang Yang diperkosa oleh sejumlah lelaki di jembatan tersebut Nasnya lagi nyawanya pun turut dihabisi dan mayatnya dibuang ke sungai Bakung Maka dari itu dia meneru para pelintas karena adanya rasa dendam yang membuat dirinya tidak bisa meninggal dengan tenang Para warga setempat mengatakan bahwa mereka sudah tidak aneh lagi Jika pada suatu waktu mereka melihat sosok wanita yang melambaikan tangannya Sambil tersenyum saat melintasi jembatan Jiwan Bahkan disana pun kerap kali terjadi kecelakaan Yang diduga oleh banyak orang ada kaitannya dengan sadik kem Suatu ketika pernah terjadi kecelakaan bis yang hampir menewaskan semua penumpangnya Sopir bis itu mengatakan bahwa dia melihat sosok wanita Yang tiba-tiba melintas di tengah jalan Sehingga dia pun membanting setirnya sehingga terjadilah tabrakan beruntun Dan juga bila ditanya masalah penampakan hantu sadik kem Banyak warga yang enggan dan takut mengomentari hantu cantik ini Bentuk teror-teror sadik kem sendiri bermacam-macam Terkadang larut malam seperti suara alih di sekitar desa Seperti tangisan Bahkan juga ada beberapa warga mengaku mendengar bunyi kendaraan Yang dikedarai oleh hantu sadik kem Kabarnya lagi dia seringkali menampakkan sosoknya Dan memperdengarkan suara tangis sehingga para warga sekitar pun Sering merasa enggan untuk keluar rumah saat malam sudah larut Teror sadik kem tidak hanya berada di dekat jembatan jiwan Dan sekitar sungai bakung saja Toko sadik kem juga kerap bergerak tidak hanya di jembatan jiwan Terkadang di pintu masuk buku Desa belancang Kincang dan surat majan Waduh kalau menurut kalian Ngeri gak sih guys Tapi pernah penasaran gak Kenapa banyak hantu berjenis kelamin perempuan Yang kisah hidupnya tragis Coba deh tulis pendapat kalian di kolom komentar Nah mungkin sampai disini saja video kali ini guys Semoga menghibur Dan juga jangan lupa buat subscribe Like dan juga share video ini Ke teman-teman kalian semua oke Terima kasih Sub indo by broth3rmax